Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Imam Syafi'i MPD Selaku dosen pengampu pembelajaran VTB Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Sri Wahyuningsi 2. Afron of Yanti 3. Maulana Akbar 4. Kamila Nurmaharami Akan menjelaskan materi tentang rukun Islam Dengan teknik pembelajaran alat praga Rukun Islam adalah pokok dasar dalam beribadah Yang tidak bisa kita tinggalkan Islam adalah ajaran yang diturunkan oleh Allah SWT Kepada Nabi Muhammad SAW Untuk menjadi pedoman bagi umat muslim Jadi rukun Islam adalah lima dasar pokok Ajaran yang harus kita kerjakan Dan tidak boleh kita tinggalkan Terima kasih Di sini saya akan menjelaskan rukun Islam yang pertama Yaitu syadatain Syadatain adalah dua kalimat jahadat Yang berbunyi Asyadu'alla ilaha illallah Yang artinya Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Keputusan Allah Ada pun keutamaan Syadatain sendiri Syadatain merupakan Lafat yang dibaca ketika Seseorang tidak memulakan Islam Selain itu Syadatain juga dibaca ketika Azam dan sholat Ada pun keutamaan Syadatain yang sangat luar biasa Yaitu sebagai kunci kita masuk surga Yang kedua saya akan menjelaskan rukun Islam Yang nomor dua Yaitu sholat Sholat merupakan Suatu kegiatan Yang rutin dan wajib Dilakukan oleh setiap Umat yang beragama Islam Sholat merupakan tiang agama Yang sangat penting Karena sholat merupakan Kunci kesuksesan dunia akhirat Sekian dari saya Yang ketiga yaitu mengenai puasa Puasa adalah menandiri dari Makan, minum, serta hawa nafsu Dari terbitnya pajar Hingga terpenamnya matahari Puasa sendiri dibagi menjadi dua Yaitu puasa wajib Dan puasa sunah Puasa wajib yaitu Seperti bulan Ramadan saat ini Kita diwajibkan puasa Hingga 30 hari Sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri Yang kedua mengenai puasa sunah Puasa sunah yaitu Puasa yang dilakukan Mendapat pahala Jika tidak dilakukan Tidak apa-apa Puasa sunah contohnya Seperti puasa Senin Kamis Puasa Dawud Puasa Arafah Dan masih banyak lagi Untuk yang keempat Yaitu mengenai Zakat dan Heji Akan dijelaskan oleh Mbak Kamila Kemudian selanjutnya Saya akan menjelaskan Mengenai rukun Islam Yang keempat Yaitu zakat Zakat yaitu Sejumlah harta Yang wajib dikeluarkan Oleh umat muslim Kemudian diberikan Oleh golongan Yang berhak mendapatkannya Seperti Fakir miskin Atau semacamnya Sesuai dengan Yang telah ditetapkan oleh syariat Zakat sendiri Dibagi menjadi dua Yaitu Zakat fitrah Dan zakat mal Kemudian rukun Islam Yang kelima Yaitu Haji Haji yaitu Mengunjungi Kaabah Untuk beribadah kepada Allah SWT Sesuai dengan Rukun-rukun tertentu Dan Kewajiban Serta Dilaksanakan pada Waktu tertentu Haji Hukumnya Wajib Bagi setiap Muslim Yang mampu Itulah Dari penjelasan Mengenai Rukun-rukun Islam Terima kasih Sudah menonton Semoga bermanfaat Mohon maaf Jika dalam Penjelasan Terdapat Salah kata Atau penjelasan Kami meminta maaf Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati